Anda kembali dalam Nusantara Malam. Jelang Analog Switch Off atau ASO 2022 yang akan dimulai pada April 2022, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mengecek sejumlah penyelenggara multiplexing di wilayah Bali, salah satunya Nusantara TV. Nusantara TV merupakan salah satu pemenang MUX TV Digital di Bali. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali mulai melakukan kunjungan ke sejumlah penyelenggara multiplexing di wilayah Bali, salah satunya Nusantara TV yang menjadi salah satu pemenang MUX TV Digital di Bali. Adanya Analog Switch Off 2022 ini, KPID Bali menekankan optimalisasi konten lokal dengan mengangkat kearifan lokal Bali dalam siaran-siarannya. Ketua KPID Bali, Agus Astapa, mengungkapkan bahwa Nusantara TV menjadi salah satu operator TV digital dan berharap pada April mendatang, Analog Switch Off 2022 di Bali dapat terselenggara dengan baik. KPID Bali kita berkunjung ke Nusantara TV sebagai penang MUX TV flexing dan ini memang menjadi salah satu operator untuk TV digital pada April 2022. Dan kita lihat memang persiapannya, pembangunannya sudah luar biasa dan kita berharap pada April nanti sudah bisa mendara, ada beberapa teman TV yang memang menggunakan MUX di sini. Dan ini mudah-mudahan akan makin menambah konten-konten lokal di siaran di Bali dan kita berharap semua TV yang ada di Bali nanti akan mengoptimalkan nilai-nilai keadifan lokal di Bali, termasuk juga Nusantara TV sebagai pemenang TV digital di Bali. Kepala transmisi Nusantara TV Bali, Wayan Widiyarta, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada KPID Bali karena melakukan kunjungan ini dalam rangka Analog Switch Off 2022 di daerah Bali. Kami berterima kasih sekali terhadap kunjungan dari Komisioner KPID Bali yang telah bertunjung ke stasiun multiplexer Nusantara TV dan kami berharap semoga kunjungan ini bisa mempererat hubungan antara penyenggara, multiplexer, dan pengawas penyiaran daerah Bali. Sementara itu, Provinsi Bali masuk dalam tahap pertama pengakhiran siaran televisi analog atau Analog Switch Off mulai 30 April 2022 mendatang. Wilayah Bali yang masuk tahap pertama ASO meliputi Kabupaten Badung, Gianyer, Klungkung, Bangli, Karangasem, Buleleng, dan Denpasar. Tim Liputan Nusantara TV melaporkan.